Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Bungkulu hari ini. Saudara, kebanyakan masyarakat saat ini lebih menyukai sesuatu hal yang praktis. Seperti halnya air minum, dimana banyak pelaku usaha yang menjajahkan air minum galon yang didilai lebih praktis. Namun saat ini juga ada pelaku usaha yang menjajahkan air galon masak. Lalu seperti apa kisah pencetus pertama usaha air galon masak di Kecamatan Kota, Arga Makmur? Berikut liputannya untuk Anda. Usaha air minum masak saat ini mulai menjadi pilihan bagi masyarakat yang mulai sadar dengan kesehatan keluarga. Seperti yang ditekuni oleh Dahlia, warga desa Sido Urib yang merupakan pencetus pertama usaha galon air masak di Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Dahlia mengaku telah menggeluti usaha ini kurang lebih selama tiga tahun, tepatnya mulai dari tahun 2019 lalu. Awalnya Dahlia mengaku usaha yang digelutinya bersama sang suami dan anak-anaknya ini tidak langsung diterima oleh masyarakat, dan bahkan banyak masyarakat yang menertawakan, karena dianggap membuat usaha yang sia-sia dan tidak ada peminatnya. Karena masyarakat masih memilih untuk membeli galon di tempat lain, sehingga kadang dalam satu minggu hanya tiga galon saja yang habis terjual. Namun seiring berjalannya waktu berkat adanya promo dari mulut ke mulut, usaha air galon masak Dahlia mulai ada tambahan pelanggan dan bertahan hingga sekarang. Dahlia yang juga memiliki usaha sampingan membuat kerupuk ini menjelaskan jaminan air yang ia gunakan bersih. Karena menggunakan air sumur dan meskipun dimasak, menggunakan kayu bakar, dipastikan tidak akan berbau asap karena melewati dua kali proses penyaringan. Selain itu, usaha air galon masak ini juga sudah mengantongi nomor induk berusaha dan juga tergabung dalam asosiasi UMKM di Bengkulu Utara. Dengan jumlah pelanggan yang hampir mencapai angka 100 pelanggan, mulai dari perkantoran, usaha makanan, baupun rumah tangga. Namun ke depan dirinya berencana akan mengembangkan usahanya dengan menggandeng asosiasi UMKM untuk masuk ke perusahaan yang ada di Bengkulu Utara. Agar semakin banyak orang yang mulai minum air yang dimasak namun dalam bentuk air kemasan galon. Alasan Ibu dulu, Ibu kan punya prinsip, pikir Ibu kan yang jelasnya kita kok dari awal kita hidup nih dari nenek moyang kita kan air masak. Tidak mungkin-mungkin tidak orang air masak, itu kan pikir Ibu. Nomor satu itu, nomor dua Ibu pikir juga. Air itu yang dilatihnya walaupun air sungai, zaman-zaman kita dulu. Kalau dimasak itu pasti kemana-zaman kita dulu. Kalau dimasak itu pasti kemana-zaman kita. Ya, pasti itu lah. Jadi coba-coba kan dikit. Sementara itu Yanto, salah satu pelanggan galon air masak mengaku sudah menggunakan galon air masak milik Dahlia sejak pertama dibuka. Menurutnya, menggunakan galon air masak ini sangat menguntungkan. Karena selain harganya yang ekonomis, ia tidak perlu susah payah untuk memasak air sendiri. Tinggal pesan saja air pun bisa diantar ke rumah. Bahkan semenjak ia mengkonsumsi galon air masak ini, anaknya yang sebelumnya kerap batuk, kini tidak pernah batuk lagi. Ya, karena galon masak kan lebih jenis dibanding yang lain itu. Juga harga sejapal, semangat ini serius. Sudah lama nih Pak, pakai air galon ini Pak? Sudah, sudah lama. Sejak ini dibuka, saya sudah lama langsung. Alhamdulillah, selama ini saya belum pernah komplain. Jadi, ya, karena belum ada komplain, kita beli terus. Bau asap pun kecium juga nggak Pak? Nggak, nggak terlalu. Nggak, ya? Untuk diketahui, satu galon air minum masak ini dijual dengan harga Rp6.000 atau hanya selisih Rp1.000 dengan usaha galon pada umumnya. Galon air masak ini sendiri selalu tersedia setiap hari, baik pelanggan datang sendiri atau bisa dilakukan pengantaran jika melakukan pembesanan terlebih dahulu. Dari Kabupaten Bengkola Utara, Aisadini melaporkan.